assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good night and good morning selamat pagi hari ini kita bangun super telat banget teman-teman si baba langsung gercep ke dapur bantuin masak kita juga gak sempet nih teman-teman ke bakery buat beli roti jadi yaudah deh aku langsung gercep bikin simit kalo lagi bikin simit tuh aku paling demen pake gaya ini nih saaah dia serbenteng banget banget lanjut ke baba yang udah mulai masak si menemen kesukaan baba kalo masak menemen dia pake paper yang kecil-kecil jadi pedes normalnya kita pake paper yang gede gini nih teman-teman supaya gak pedes nah ini penampakan paper yang kecil yang baba pake sekarang sarapan gak bisa dibilang sarapan kalo gak ada teh turki teh turki ini rasanya strong banget ya teman-teman dan ini selalu dimasak di teko dua tingkat kayak gini di tingkat bawah kalian masak airnya nah di tingkat atas kalian masak tehnya lanjut ke menu selanjutnya kita ada dua menu lagi yang akan kita masak ya ada kentang goreng menu wajibnya baba nih tiap minggu sama cheese fry ini tuh nanti jadinya kayak melted cheese gitu teman-teman teh turki bakalan jadi mantep kalo cara masaknya kayak gini air di bawah terus tehnya ikut di steam di bagian atas haaah menemen dah jadi cheese fry dah jadi sekarang tinggal kentang dan simit eh kayaknya udah mateng deh nih tadaaaah udah mateng nih simit kita cantik banget ya gembul-gembul gini nah untuk teh turki masukin air mendidih yang ada di teko bawah ke dalam teh yang udah ikut di steam tadi di teko atas nah liat nih teman-teman udah deh jadi si kentang juga udah siap si cheese fry juga udah siap it's eating time ada simit kentang goreng olive cheese fry dan menu man ah kita juga punya bal dan kaimak bal itu honey kaimak is clotted cream aku mau tunjukin gimana hasil simit kita tadi oh my god liat 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 ini udah beda-beda wuuu hahaha lihatlah keluarga besar ini sangatlah harmonis sekali hahaha ada satu nih ketinggalan yaitu tahin pekmes nih kalian denger penjelasan dari hussein tahin tahin made of susan and the pekmes is the high degree boil of um berries or grape hmmm you it's mixed with less sugar but generally the natural uh sugar owning fruits are selected for tahin pekmes ahh i see it provides a body heat in the winter especially for winter ya ya okay in summer it can be too heavy hmm because sesame is oily and pekmes is so sugary abang omer suka banget sama menemen apalagi kalo makannya sama si mit buatan mami ayy ayy çok güzel ya o mu olabilir ya aferin valla Es tender an gal man ba probably Jet dein air mix jeu j jak j Omer dah kenyang Mami sama Baba lanjut terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton